Ini bakalan all time high, dan rasanya sih, kalau gue juga lihat ya, gue juga bukan pecinta asing banget. Pecinta foreign banget juga enggak gitu, karena foreign juga bisa kecele, juga bisa salah, bandar gede juga bisa dalam posisi gue juga menyadari, melihat sih ya, bandar besar juga bisa dalam posisi nyangkut juga, tapi satu yang gue pegang juga adalah sebetulnya pola itu sih, pola data-data ekonomi Indonesia yang cukup membaik juga, dan sebetulnya asing juga masih dalam posisi yang besar sebetulnya di Indonesia gitu ya, yaitu sebagai tambahan aja, tambahan flow di Indonesia. Dan kalau gue lihat flow-nya kemana aja, ke banking itu besar sekali, entah kenapa ke perusahaan-perusahaan komoditi, emittent komoditi, itu enggak terlalu banyak sih sebetulnya, dan memang penggerak ISG kebanyakan kayak banking ya, selalu masih tetap lah banking. Bank Mandiri, gue lagi perhatiin juga sih sebetulnya, eh keceplosan, udah ketauan dong sahamnya apa aja. Udah diomongin sahamnya. Iya, itu semua seperti pikiran juga sih waktu lu bilang kayak pertalian nanti bakalan 14 ribu atau mungkin 10 ribu. Sebetulnya di dunia ekonomi kan seperti energi ya, uang seperti energi ya, jadi uang itu enggak bakal hilang, cuma uang berpindah dari kantong kanan ke kantong kiri aja. Mana yang lagi diuntungkan dan mana yang lagi sebetulnya enggak diuntungkan gitu. Dan waktu lu bilang pertalian 10 ribu sih, sebetulnya yang tersirat di pikiran gue, waktu itu gue nonton Youtube Pak Jokowi di acara, gue lupa di acara apa. Tapi dia sempat bilang, kalau misalkan kita enggak subsidi energi, kita bakalan ada kelebihan sekitaran 500 triliun yang bisa kita pergunakan buat pembangunan Indonesia. Dan dengan kondisi seperti sekarang sih, kalau gue lihat perusahaan-perusahaan konstruksi, ya kayak was kita, dia kan mendapatkan proyek yang besar banget ya tahun 2015 itu. Sampai 2019 setelah itu selesai proyeknya. Dan dia masuk dalam equity, ngebebanin laporan keuangan gitu. Kalau misalkan aja kerta light ke 10 ribu, atau bahkan ke 14 ribu, bisa jadi proyek-proyek pembangunan pemerintah itu bakalan jalan lagi. Dan once itu jalan, roda kan berputar. Jadi, saham yang tadi di atas sekarang dibawa, dan sekarang saham yang dibawa bisa jadi nanti bakalan cycle-nya lagi gitu. Dan sebetulnya beberapa asumsi gue yang cukup meyakinkan beberapa perusahaan konstruksi bakalan cukup baik ya sebetulnya ya. Walaupun kalau kita lihat, wah gila ruginya, ngeri banget. Dan kayaknya nggak bakalan bisa ditolong nih. Tapi sebetulnya kalau kita dapat ekor naganya, kita bakalan sampai ke langit gitu. Bakalan terbang kan. Sahamnya bakalan terbang tinggi sekali. Dan kalau sampai dapat cycle-nya, perusahaan-perusahaan konstruksi, dia udah mulai dapat proyek lagi, itu bakalan recyclenya bakal bagus sekali sih. Gitu. Ya, walaupun dengan berbagai macam, berbagai macam cara ya harus dilakukan sama pemerintah buat memperbaiki perusahaan-perusahaan konstruksi. Gitu. Tapi salah satunya yang tersirat di pikiran gue, waktu pertalai nanti Rp14.000 sih konstruksi. Karena proyek-proyek pemerintah itu pasti bisa jalan lagi. Walaupun beberapa cost-nya bakal lebih tinggi ya. Karena kan menggunakan mobilitas bahan bakar yang lebih, biayanya lebih tinggi gitu. Tapi I think, not a matter, bukan sesuatu yang cukup besar dibandingkan proyek yang berjalan gitu ya. Mending proyek berjalan, dia bisa bayar hutang dan bisa berjalan lagi gitu. Agree, agree. Kalau kita menggunakan pola pikir sebagai pebisnis, maka hitung-hitungannya kan jelas ya. Kita keluar biaya sekian, kira-kira dapat hasilnya berapa. Itu sama tuh. Pemerintah juga sebagai satu institusi adalah pebisnis. Mereka juga akan mengukur. Kalau misalkan kita menaikkan harga, harga jual dengan atau cost-nya berapa, kira-kira masih bisa nggak? Nah itu yang, ini sudah ada beberapa pertanyaan, kayaknya sudah tertarik dengan saham-sahamnya dan sektor-sektornya. Jadi kita buka. Sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Betul sekali. Itu salah satunya adalah sektor konstruksi. Berita-berita juga cukup bagus ya belakangan ini. Tetapi yang perlu teman-teman juga perhatikan tadi, untuk konstruksi ini, beritanya bagus. Kalau kita menggunakan kacamata sekarang, oke aja, nggak masalah sebetulnya. Tetapi kalau kita mau bandingkan dengan perolehan mereka di tahun 2014, itu kurang banget sih sebetulnya. Nah, jujur ya, kita kurang banget. Dan apa yang pernah menjadi tinggi banget tuh waskita, saham itu saya favorit waktu tahun 2014, bro. Gue nggak tahu lu udah kecemplung, maksudnya udah tahu waskita atau nggak waktu itu, itu bagus banget. Gue paling demen waktu itu waskita, bro. Tahun 2014 gitu ya. Karena labanya juga bagus banget. Nah, saat ini, apakah waskita masih bagus, seperti yang tadi bro William juga udah ngomong, ada kemungkinan waskita itu akan menjadi kayak underdog ya, terkenal story-nya itu bisa menjadi, wah ini tadinya orang nggak suka, tapi kemudian labanya dia, karena ada peningkatan dari pemerintah, kemudian dan proyek ini sendiri, itu bisa jadi bagus banget. Saat ini sih, kami dari RHB, dan kalau gue pribadi juga masih prefernya tuh PTPP, nomor satu ya, untuk konstruksi ya. Kemudian berikutnya, kalau untuk saham-saham konstruksi lainnya, nah yang cukup menarik itu Adi, karena kayaknya resilient banget gitu. Kalau turun, turunnya kayaknya nggak dalem gitu ya, untuk si Adi ini. Dan ada rencana untuk rat issue kan, dan kita tahu biasanya rat issue kan di atas menurutku. Jadi ya mestinya sih masih oke ya. Untuk konstruksi masih bisa untuk cicil, kalau besok kalau nanti malam marketnya Amerika juga oke, buat saya cicil aja. Jadi money management aja yang penting ya, di level untuk PTPP itu di level, tadi berapa ya bro ya? 9.60, 9 berapa? Ini gue bukain saja ya. Boleh. Oke, ini chartnya PTPP nih. Ya, sebenarnya masih sideway, masih panjang banget nih sideway-nya. Wah, gue paling nemen nih sama-sama yang udah, sideway panjang seperti ini, nanti kalau sekali meletup tuh udah kenceng banget biasanya. Yes, betul, betul banget. Tadi rebound cukup tinggi ya, untuk PTPP ya. Iya, rebound. Cukup tinggi nih PTPP. Kebantai. Setelah itu, hari ini udah tutup gap ya. Di 9.90 tutup gapnya. Tutup gap di sini ya, kalau mau antri di 9.60, mungkin 9.60 ke bawah, nanti Bro William bisa boleh dipakai Fibonacci yang lebih detilnya mungkin nanti ya, Bro ya. Iya. Untuk lebih detilnya, nanti kita habis itu kita coba lihat berikutnya Adi deh, Adi boleh. Adi juga menarik sih, karena dia mau, kalau nggak salah book value-nya di seribu ya, dia kalau misalkan kalau misalkan more at issue di bawah seribu, rasanya sih agak susah ya. Ini udah jatuh lagi juga, dia right issue, kalau misalkan right issue seribu aja, 700-800 ke seribu tuh udah, habis itu udah 40 persen gap. Alba 17 persen, menarik banget kan. Nah ini kan, orang pada ngomongnya sekarang lagi ngomongnya tambang-tambang gitu ya, sementara yang beginian malah dilupakan. Giliran terbang, wah tau gitu, nah itu nanti giliran tambangnya turun pada bertanya ya, jadi untuk teman-teman biasakan tadi yang seperti Bro William udah sampaikan ya, untuk yang terbang-terbang, mungkin saatnya kita juga cicil jual ataupun bahkan kita take profit ya, semuanya juga kalau memang Anda sudah merasakan profit yang cukup saatnya untuk mencari saham-saham lagi, lain lagi yang memang sedang dari posisi support ataupun orang banyak meninggalkan gitu. Nah saham berikutnya, tadi ini ada yang bertanya, sudah mendebak juga nampaknya itu adalah di semen. Nah kita bahas dulu ya, untuk ya, jadi ini konstruksi sudah. Ini kalau Adikaria sih sebetulnya kalau dia break 850 sih bisa rally panjang nih. Yes, exactly. Itu dia. Karena kalau lihat polanya nih, downtrend, 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 setelah itu udah sebetulnya udah pola downtrendnya nih udah patah nih dari yang sebelumnya. udah mulai nge-break di sini ya. Udah mulai nge-break. Ya biasanya kalau yang break yang pertama sih masih belum. Biasa break yang kedua, break yang ketiga, biasa sukses. Gerak. Exactly. Itu semen ya bos? Itu juga. Yes, semen. Semen ini untuk pertama ada SMGR yang biasa orang tahu, yang kedua yang jarang orang tradingkan biasanya INTP. Kalau gue pribadi, gue lebih sukanya INTP karena INTP ini lebih gimana ya ngomongnya ya. Kadang-kadang teman-teman bisa melihat ya saham yang harganya lebih mahal itu lebih gampang, lebih enteng naiknya begitu ya. Contoh tadi ada yang komen soal BCA nih bro. BCA daripada BRI lebih mahal BCA ya. Tapi enteng banget naiknya. Udah hampir ke old ML lagi tuh BCA-nya tuh bro. Iya. Nah untuk iya kan? Nah untuk si untuk saham-saham pun secara umum juga sama nih ada INTP ada SMGR. Secara chart SMGR ada di support ya lebih kayaknya lebih low risk tetapi secara pola itu untuk INTP sebetulnya sudah ada pola higher loss. Jadi secara chart lebih menarik ya. Secara risk memang lebih menarik SMGR tapi secara chart lebih menarik si INTP. Iya. INTP sebenarnya kalau kita ngomongin persemenan juga semen-semen agak banci sih ini sebenarnya karena dia under iduknya yaitu weton. Iya. Jadi dia juga juga dia perusahaan-perusahaan ini kan dibilang konstruksi bukan tapi dia dapat proyek dari konstruksi dan dia punya bisnis utamanya adalah peton gitu. Romaterialnya juga. dan ini kalau sebenarnya kalau lihat polanya nih dia udah membentuk higher high titik tertinggi yang lebih tinggi lagi nih. Udah duluan malah ya. Udah duluan. Jalannya udah duluan. Udah duluan malah. Induknya belum pernah mana anaknya malah udah duluan tuh. Nah itu dia. Itu kejelian teman-teman ya. Itu kejelian kita untuk mau mengamati. Jadi kadang-kadang ada yang maunya kan instan nih teman-teman. Wah saya harus saya lihat apa nih supaya menemukan besok yang mau terbang apa yang gitu kan pertanyaannya. Kalau buat yang umum. Tapi kalau kita udah semakin menyadari ya kita we need to do our homework gitu untuk menemukan dan kemudian memahami kalau market itu bukan untuk ditebak begitu ya. Tapi market itu untuk diikuti untuk kemudian kita berpartisipasi juga. Jadi bukan sekedar untuk wah marketnya kan-kan-kan-kan naik. Emangnya kalau marketnya turun nggak ada saham yang naik apa nggak. Contohnya Warren Buffett tadi temui orang pada ngomongnya The Fed kemudian Michael J. Buri akan bilang ini marketnya akan masih turun 50% lagi. Kok Warren Buffett beli itu saham? Pasti dia kan melihat sesuatu teman-teman. Apakah dia melihat cat? Kita harus tanya. Kita harus tanya sendiri ke Warren Buffett nanti kalau gue ketemu gue tanyain deh. Bisa jadi fundamentalist cuma buat alat jualan doang ya sebetulnya. Bisa jadi fundamentalist kan lebih masuk di akal kan. Oh, Belumnya Cina ya kan? Membetul Membetul Enggak, ini cuma jokes aja teman-teman ya. Iya Ada pola yang panjang tadi di Oksidental tadi ya Petroleum tadi Oksi tadi maka wah ini kayaknya Warren Buffett bilang udah panjang nih ini nya nih sideways nya ini terbang ya habis ini ya terbang orang dia beli orang lain pada ikutan setelah itu pada ngikutin juga ya Iya Kayak Warren Buffett Indonesia bro Betul, betul Ini ada yang ngomong nih pengen jeli nih ya betul jeli itu kita memahami ya tadi ya ada pola-pola tertentu kemudian saya pakai kata-kata Bro William tadi juga deh ya kita coba cari yang saham-saham yang belum terbang itu apa karena kalau kita fokusnya yang terbang mulu kita juga memang sebagai trader itu lebih menyenangkan untuk melihat saham-saham yang udah terbang dan kita mau cari scalping untuk ke time frame lebih pendek gitu ya itu lebih dapet tapi kalau kita memang waktu untuk waktu kita maupun ke pekerjaan kita itu tidak seperti seorang yang memang full time depan monitor maka mendingan atau katakanlah seperti saya deh saya gak depan monitor saya depan monitor tapi kerjaan bukan kemudian tradingnya gitu kalau saya gak bisa lihat terus ya ngapain saya harus menempatkan posisi saya di situasi yang less probability buat saya gitu ya nah untuk saham-saham tadi ada yang ngomong juga LKH itu tuh ada yang menarik juga berapa sahamnya LKH jangan lupa punya PTRO loh LKH juga punya PTRO nih PTRO sekarang lagi di ketinggian nih nah kalau PTRO juga jangan lupa betul kalau lihat dari book value-nya PTRO itu 3600 ya kalau gak salah ya upset berarti berapa 20% dari sekarang kemudian kalau dari dari earning-nya sendiri kalau mau dikalikan 10 ya coba aja dicek sendiri deh ketemu berapa angkanya saya gak berani ngomong do your own homework ya nanti iya nanti abis itu dipikir pom-pom gak deh biar teman-teman untuk melihat ya akan selalu ada dinalarkan sendiri ya teman-teman ya ya jadi teman-teman itu bukan perkara susah lah kalau untuk menentukannya tadi entry-nya kapan bisa pakai tadi ada indikator banyak tadi ya ada technical ada kemudian ada tadi pakai fibonacci kalau sudah terbang-terbang pakai fibonacci aja cukup lah tak apa-apa